Terima kasih. 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 ada nggak begitu? ada oh Jakarta orang sini mah nggak harus nggak jauh beda nggak jauh beda memang ada orang sini begitu? ada ada mana orangnya? bu kalau kita bertara anak kita jadi anak soleh soleh rumah tangga anak saktinah mawadawah maaaah maka dari awalnya harus dengar musuh ketika kita pengen anam pohon durian duriannya durian montong yang didatang pohon pohon-pohon genuk kira-kira dapat nggak pohon durian hasilnya? ya yang hasilnya apa nih kira-kira yang dihasil? pohon apa? pohon durian yang pohon genuk pohon wonggobak yai saya 6 durian gunakan durian apaan? durian asal-asalan saya tanya dapat nggak hasilnya? untuk durian yang paling bagus durian montong kalau kita berharap durian montong maka tanam bibit durian montong walaupun nggak spesial durian montong minimal namanya nggak berubah tetep durian kenapa? karena bibitnya bibit durian montong sekarang banyak orang merayakan perkawinan bukan walimah maaf maaf bu walimah dengan pesta beda saya diundang sini ngapain? walimah pesta? walimah pesta? walimah pesta? walimah saya mau kenapa mau? karena tanda syukur nikmat bro setiap tetes air yang dipinum oleh orang yang dia datang membawa barokak dia membawa doa kemudian disuguhkan minuman oleh sohibun ber oleh sohibun hajat maka setiap tetesan air yang dipinum maka dipitung surah kombaginya dan seluruh keluarga besarnya bukan cuma buat dia bukan cuma buat orang tuanya tapi anak mantu besan sampai orang tuanya itu baru air kira-kira orang sini ada hajatan cuma dikasih air doang ha? ada? nggak ada mau lupa tuku ikan gapi ya kali mentok-mentok nggak nggak air doang tanpa peromah mentok-mentok kalau gua peromah kasih aja itu okey cilibring penunda lapar kalau orang sini mah luar biasa saya mau naf dari dari tadi dari awal datang ke rumah hajimar sambut mau kan gua belerot cuma saya ga mau makan bagi ayah makan kagak diimpes so kalem so kalem so kalem karena bukan begitu gua menunggu ntar 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 ini cuma makan gua hayang banyak ntar gua kemudian bayang kagak abis mobil nggak hajir hajir mobil agak mobil datang kesini ke pihak pesan terang luar makanan luar biasa ini ini makai duit semua makai duit ketika kita merayakannya untuk anda syukur kepada Allah walimatul arus maka dihitung itu satu kali doa lah bagaimana dia ga berkata mendengar tapi senang dapat pahalanya belum ngomong sodako belum ngomong tausia belum ngomong bikir belum ngomong doa belum baru ngomong salawat satu bikin doa makanya banyak orang rumah tangga berantakan bukan karena jelek aturan rumah tangganya bukan tapi Allah memberikan azab kepadanya kenapa bisa begitu karena dia diberikan jodoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi rizki yang diberikan kepada Allah olehnya bukan disuguri tetapi just dikukuri berapa banyak orang yang pesta betul sama gak walima pesta walima sama kakak eh sama beda jawab yang kompak bo dengerin lo jawab yang kompak kakak jauh jisulan pesta sama walima sama kakak beda kalau pesta berarti bersenang senang dosa haram walaupun malam baca menakib seribu tahmil dikatakan baca maulid kalau di hari hanya perayaan maka ketika dia membacakan lantunan-lantunan daripada dangdut-dangdut setan maka semua jikiran-jikiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidaklah berarti saudara nah kalian pulang berdosa siapa yang nanggung dosanya omak abso hibut ampus yang kedua harus halir kepada desa setiap makanan yang disediakan dosa semuanya minuman semua yang diminum dosa semuanya setiap langkah yang kita gerakan dosa semuanya semua yang dibangun semua aksesoris melaknat kepada orang tersebut semua akhirnya ketika pasangan yang baru menikah dia bersenggama maka tidak ada keberkahan maka ketika dia lahir memiliki anak pasti anak itu berdorhaka kepada kedua orang tua saya tanya kalau udah begitu rumah kan gak bahagia gak gila-gila gara-gara apaan itu gara-gara apaan ini mah bukan orang sini saya ceritakan orang-orang orang sini maka insyaallah sama karena muka-muka begini muka-muka doyang dangdut cuma gini muka-muka doyang dangdut itu itu Pak Haji Mbar nganggak apaan dia kiai ini sekarang dulu ngorak kayak orang susah aja dia makan banyak duit terus dangdut kalau gak dangdut yang minima orang tua kiai ya udah kata setan 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 mohon maaf terkadang si kedua mempelai bener tapi banyak setan setan juri sini kalau setan juri bukan sih mohon maaf juri gak bukan kalau juri kayak gimana juri banyak bisik-bisik enggak apaan besok pesta wali wali mangel siapa ya ya dangdut dong ya dangdut dong jangan kita kan wilayah santri ya kiai terus jangan dangdut terus pukus pukus pakai apaan korsida korsida apaan insyaallah para hadirin besok acaranya korsida siang hari malam malam berubah korsi baru-baru ibu-ibu dibayar tangannya tangannya malah tangannya tangannya tangan ini orang sana insyaallah enggak 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 beda ada yang begitu kalau ada orang tua begitu itu orang tua sedang menjemuskan anak orang diberikan anugerah harta bukan dia mulia tidak ada satu pun daripada kisah-kisah perjalanan Rasulullah daripada kisah-kisah perjalanan perjalanan para sohabat para tabir para wali yang memposisikan manusia mulia dengan hartanya tidak ada satu pun tetapi tetapi yang membuat orang mulia dengan hartanya dia menggunakan harta itu tidak bertentangan dengan syariat daripada agama aja makanya jawab besok ini sekarang saya hari ini saya mau mau jujuran baik mau pakai undang gua saldo undang ngomong ngomong iya saya tanya besok 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 beri matahari betul apa hiburannya enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada benar kenapa kalau besok ada indang di tanah mau dia cuman organ tunggal gue duain biar terontok semuanya beneran terontok banyak sekali bukan menjawabnya jujur gue tahu kata orang yang kagak paham tapi bagi yang paham mereka ada penuh-penuh daripada besoknya warga Haji Imbar besok gue pulang dari sini ternyata gue dengar dari kaya bahwa tempat kaya cerama kemarin tempat kaya dibaca maulih ternyata pas kaya pulang ada hiburannya lu aminin ya 2-2 sekarang berdoain pada belakang semuanya amin yang pada hadirnya biar pada Ibu-ibu berhubungan 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 Bukan kita mengajarkan untuk berbicara kasar tetapi banyak orang yang kukur nikmat menipu daripada syariat-syariat agama kebanyakan doa yang bagus-bagus dilakukan oleh para kiai para santri nggak berguna makanya godaan orang nikah kelima bukan malamangkan pas acaran lima tamunya kenapa dia mau memilih walimah atau bahasanya mau pesta kalau pesta panggara-panggara pahalanya kenapa niatnya mau sohor hei hei banyak nggak orang pesta gara-gara pengen ke sohor banyak nggak banyak nggak beres hajatan bukan ngitung duit paling itu utang jawab ini mah gue ngomongin orang sono jauh dari Jakarta cuma mirip dengan orang sini saya tanya banyak nggak yang begitu banyak nggak banyak nggak seharusnya orang kondangan ampot menciput kalau punya dua ribu kondangannya ada nggak yang dua ribu ada ada yang sepuluh ribu betul nggak iya iya ada yang kosong uploadnya ada 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 yang parah lagi yang parah kondangan kagak makan banyak udah begitu plus milot laut kenapa mau selampe banyak anaknya semua dibawa semua semua botas mau mat besok wajib curiga ibu-ibu kalau pesa besok konang botas mencurigakan kenapa bohong gak ada isinya tapi insyaallah pulang berisi itu lihat dari pala ikan ada disitu ya Allah ya Rabbi itu WPP ada disitu terlalu warna karena niat di rumah setan yang di bawah setan oh asyik kemarin dia ketanakan ajumung nih kalau ada makhluk yang begini ini ada makhluk yang begini hari itu mati hukum itu dalam kitab kuratuluyur makanya kalau mengat maling maling-maling berjirat beneran enggak di kota ada di desa tapi mana-mana juri 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 banyak sokawan pakaian sok bagus cuma jadi maling maling apa maling makanan haram haram kalau kita diondang oleh orang kemudian kita makan sebanyak-banyaknya tanpa disuruh tanpa ada izin dari sohibun kita ambil itu makan kita masukin ke dalam haram kita kasih anak-anak kita di rumah maka itu berbuah maka itu berbuah merasa bagian anak kita karena menurut orang awam ini kan boleh betul gak kira-kira karena panitiamanya menyediakan jawab ini direkam di YouTube pengajian ini karena ngelab gak bisa kenapa ngelab gak bisa karena berbarengan di tempat saya di konten pesantren yang hari ini pun ada kegiatan sedang ngelab jadi hari ini tertunda besok ngelab ini apa ini malam minggu malam selasa atau hari Senin bisa dilihat channel YouTube Sarang Tawon Sarang Tawon TV ceramah pakai Nanang mengomelin Bapak Soleh tentang masalah makanan dan mengomelin jamaah-jamaah dari kampung apa yang namanya ini kita lahap yang bermodus bertimbab sebagai maling bisa disaksikan ini terlihat bagaimana ekspresi Bapak Soleh kayaknya besok ngigini gak orang bawa wau ayo jujur hei yang hadir saya tanya berapa orang diundang seribu orang bayangin kalau seribu orang makan berakhir sepupiring kalau seandainya boleh dibawa boleh dibawa siapin 20.000 piring saya tanya rata-rata yang dibakan sama yang dibawa bayangin kemana dibawa jawab ayo yang dibawa sama yang dibakan bayangin kemana yang dibawa tidak mungkin bisa makanya di dalam pikir diatur bagi kita yang diundang ke tiap hajaran ada norma-norma akhlak mana tidak boleh mengambil makanan tanpa seizin daripada sohidulbe hukumnya maling tetapi kalau misalkan bapak solis siap jamah-jamah pokoknya besok api ngelowo buah-buah semuanya bawa semuanya piring bawah maling besok antene bingung musik kurang 30 sini harus beri makanya gak ada kenapa anak dalam mekanisme ini persiapan masakun selesai atur betul gak kira-kira ini kita masih ngomongin mohon maaf mekanis belum ngomongin rumah tangga belum belum ngomongin rumah tangga belum jadi jangan kalian pikir mengucapkan rumah tangga sakina wadah 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 enak betul belum ini baru ngomongin walima doa belum belum ngomongin belum ngomongin diranjang belum 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 ngomongin bagaimana akhlak istri kepada suami suami kepada istri bagaimana si apa ini menantu kepada mertua dari apa apa bahasanya menantu laki kepada pihak perempuannya bagaimana menantu laki kepada perempuan belum belum masih ngomongin begini kacau kita selama selama ini kondangan suka ngambil enggak selama ini kekondangan suka ngambil enggak ngebungkus suh suka besok malu dateng lagi rumahnya lu minta ikhlas redonya mohon maaf kenapa bahasanya begitu karena kalau sampai dia kagak redo mohon maaf itu yang kita makan akan dipertanggungjawabkan setelah kita berada di kubur yang kedua dari hasil makan kita pakai ngaji kita pakai sholat kita pakai dikir maka seluruh sholat kita pahala sholat pahala dikir pahala ngaji itu pahalanya diambil untuk orang makanan yang makanan diambil dan dosa dia selama ngadain pesta dia nanggap diambil dosanya lu ambil gara-gara masalah makanan rumah makanya tolong jangan 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 korban anak-anak kita ayy dan ngapain 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 kasih ajaran yang bagus orang tua kasih ajaran yang bagus para anak-anak kita jangan nyontohin yang enggak bagus mohon maaf banyak rumah tangga hancur baru 3 hari hancur baru 4 hari hancur baru sebulan hancur kenapa? karena enggak ada keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala paham kira-kira paham kira-kira tapi insyaallah dengan barokah kalau ini acara besok tidak ada apa-apa lagi hari ini kita walima insyaallah dengan barokah kita niatin untuk mengagumkan daripada seriat agama bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pagi dan harim maka ini menjadi ladang pahala dosa-dosa kita yang banyak akan dihancur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang dateng mereka mau senyuman mengucapkan selamat maka itu akan menjadi pengugur dosa daripada kedua mempelai dan akan menjadi doa daripada kedua mempelai dan daripada kedua besan Alhamdulillah dan orang yang kondangan pun mendapat barokah dari makanan yang dia makan dan setiap langkah kaki yang kalian hentarkan ke tempat kini akan dihitung sebagai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah jadi asing gak kalau begitu asing gak kira-kira begitu jadi asing gak kira-kira jadi yang adain mau limah apa mau adain pesta walimah pesta walimah pesta walimah janganlah telakuan miskin belaku miskin belaku kalau ada orang yang bertekor tapi kesohon itu mau siap paling butuh se-dunia Islam gak ngajarin begitu orang kapria Islam gak ngajarin begitu ada hitung-hitungan bahkan mohon maaf di dalam bab walimah tul arus di dalam bab walimah tul keritan atau dalam bab walimah tul syafat maka ketika mengadakan walimah maka sedang kemampuannya sesuai dengan kemampuannya maka disini ada peranan saudara peranan adik peranan ponakan ponakan untuk apa mendukung daripada menegakkan syariat agama ini karena saudara jadi setan saudaranya mohon maaf warga benar karena yang jadi setan adalah keluarga keluarganya mohon maaf bukan orang sini jauh orang jauh beneran kalau bisa begitu meracun di pemikirannya makanya ayo di dalam walimah ayo kita bentuk dulu doa dulu doa belum kita belum bagaimana ini pihak silahui dengan si perempuan dalam pengabdian belum ayo kalian ayo kita lempangi dulu niat kita insyaallah semuanya akan diberikan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ya di dalam pesta ini eh di dalam walimah ini mudah-mudahan terdua daripada kedua biasanya kedua biasanya mudah-mudahan tidak cuman banyak pahala tetapi banyak keuntungan amin mudah-mudahan tidak punya hutang amin 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 ya robal dan kita yang hadir disini mudah-mudahan yang punya hutang di dunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu begitu itu barokahnya luar biasa nah kemudian setelah nikah sudah nikah belum beri nikah belum udah mau nikah sama udah nikah belum nikahnya udah 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 durin enggak udah 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 beladuran belum belum udah waktu enggak saya nanya mau prikader waku tidak dijawab udah belum sudah benar sih udah aku belum 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 enggak bayangin ayo ini hari yang berbahagia tidak AIG mau orang ini saya tanya bahagian hari bahagia betul betul ketika resepsi nikah bagaimana ketika awal nikah akad bahagian gak bahagia bahagia istrinya jangan kenceng alon alon asal mudah-mudahan sekolah amin 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 minyarabal kinerin buat kita semuanya yang udah keluar juga sama ketika dalam rumah tangga ingetin setiap ada masalah balik ke momen kita nikah rumah tangga ujiannya jauh berbeda dengan seorang pelaut yang berada di tengah lautan ombak laut bisa diukur tetapi ombak dalam rumah tangga tidak bisa dibuka dan tidak bisa kalau mau sukses di dalam rumah tangga maka ikutin para sarapusoleh kenapa ikuti nabi terlalu jauh betul gak jauh tetapi rasulullah masih panduan punya laki sering ngomel gak ngomelin enggak enggak masalahnya apa apa masalahnya masalahnya gak punya duit betul jaman pacaran lu mikirin uang atau mimpi ketemu jaman pacaran lu mikirin duit atau mimpi ketemu eh hidup harus serestis betul gak kira-kira bohong santri be santri muka jelek-jelek begini nyari santri waki yang paling cakep pedahal di enggak ngeliat situasi dan kondisi betul gak kira-kira bu kalau sekarang dalam berumah tangga mengukur dari uang mohon maaf ibu tidak akan pernah miliki kekasih yang jadi pujaan hati bener gak kira-kira ya yang waktu jaman pacaran udah jam 11 lewat ya ini kan malam minggu memangnya gak jadi kesini terus gak jadi ada gak begitunya betul gak mau maaf kita berang muda lu jangan dengerin mohon maaf jangankan ujang grimis gledek gledek uuuuh udah janjian sama siang di wabun jengol itu gledek pedih gempa orang orang dalam tempat gelap tak tapi justru dia cari tempat yang paling gelap gelap saya tanya di bawah pun jengol ada warung kagak ada ada pop esen ada ada pesan goreng ada tempat ini saya tanya lagi begitu mikir lapar jawab jawab mikir lapar gak semua lapar hilang kenapa hilang perasaan bahagia ya Allah ya 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 memori dalam tulisan waktu jalan-jalan inget begitu gak inget tweet mentok mentok apa lagi santri ya gua takar banget duit lu tas isinya yasin jangan kenduin dompetnya atau punya tapi kalau kita yang bukan santri monot dompet tebel isinya selampe sama bon utang betul mentok mentok tambahin apa sisir nongol sisir sama guest sama sama satu disini rumah dua air mineral ya lapar ya Allah kalau engkau sayang gak ada rasa lapar iya ya kenapa kamu kamu sih kenapa kamu kebuk 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 atip ya 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 kenapa jumpa makan dari pagi kenapa kamu terus asli kelanti orang kalau udah kelanti kan repot betul apa yang dicari rumah enak aja yang ya Allah enak pertanyaannya kenapa dalam situasi begitu kita bisa kenapa kenapa dalam rumah tangga kita mengolok-olok suami kita kalian munafik makanya kebanyakan pengkuli neraka adalah perempuan walaupun yang sering ngaji perempuan pertanyaannya kenapa ya rasul kok di neraka lebih banyak perempuan mereka ibadah mereka lagi ngaji mereka tidak bersyukur kepada suami itu kalau udah kesalahan laki mohon maaf laki laki itu kesalahan 50 tahun yang lalu ingat diungkir diungkir sama siapa jawab 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 paji pecik diungkir berapa pecik pecik diungkir berapa pecik 50 ribu ah berapa puluh 20 ribu ada berapa mici di rumah jawab banyak banyak ada ada sepuluh oke ada sepuluh sepuluh nih bener ingetin kan ingetin beneran yang disaksikan di youtube ada berapa 10 itu 10 masih ada apa-apa udah-udah enggak ada yang ada yang ada berapa 50 ribu tanya bilik ada berapa nih jilbabnya bu laki pecik punya berapa paling banyak lima setandanya rata-rata dua itu merah merah jilbab kita merah kuning hijau di langit yang biru semua semua pelangi ada yang kembang kembang yang motif pocong ada motif sakratul maut mau ngaji orang orang kondang luna pulang dia dandan masih belum miris saya tanya jawab baju kita darah baju baju kita darah potong baju baju dari baju betul gak kira-kira betul gak kira-kira rakusan raki apa rakusan bini sendal kaji ada rosa dua itu kadang sering ngelit bini kita buat jualan bisa buat kondangan kondangan beda buat ngaji hairbow hair 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 beda bener buat kondangan dekat beda buat kondangan jauh beda betul gak kira-kira siapa itu namun siapa kauti tapi pertanyaan ketika kalian tidak bersyukur siapa yang kalian salahkan kita punya baju punya baju semua ya Allah itu baru kerudung belum gamis yang belum bayar masih banyak masih dicil banyak masalah kita mau beli peci beli peci man peci peci beli itu gak habis jiran kita coba jiran dia nah pergi duit buat apaan sih man di jilbal jilbal dibuka rep ini bisa apa ini mau dagang jilbal kaya lu jangan norak lu jangan norak orang-orang pernah berbeli juhan lu kalau beli buat apa lu kerja buat apa lu berbisnis buat kamu buat lu kalau lu kalau beli sejarah jilbal malu gila kaki muset ngomor apa mana betul siapa itu ini belum ngomongin hak suami istri belum 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 ngomongin duit baru ngomongin duit makanya kata nabi dunia mata wa khairu mata almar atos soleha dunia ini cuman perhiasan tetapi sebaik-baiknya persiap perhiasan adalah istri-istri lagunya di jemur lakinya pulang juga habis dari sawah habis kerja di kebonte pulang udah enak kata-kata di laki-laki ngopi sore mantep ya Allah makanya singkong merkus rokoknya rokok soka samsu pulang berusaha Assalamualaikum bareng anak bininya dari mana neng ngaji Oh neng amat capek bikin kopi msi lo ngerekus habis ngaji habis ngaji capek lo lah habis ngaji habis ngaji habis ngaji tapi capek doang piring nggak bisa dicuciin aku ngertuin lu lagi minta sama siapa makanya menjadi merah kenapa tidak ada akhlak dalam rumah tangga Rasulullah s.a.w mengisahkan kepada kita maka saya berseram tolong dan siapa ini jangan ngomongin duit di rumah tangga jangan permasalahkan duit dalam rumah tangga kenapa harum malu Rasul kalau seandainya ada umatnya bertengkar di rumah tangga gara-gara usah duit gak punya tau makhluk kenapa dia gak percaya kepada Allah s.w.t setiap orang yang memunjak telah diberikan rizki oleh Allah s.w.t tetapi bagi orang yang telah menikah maka diberikan rizki dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah s.w.t kenapa terkadang kita kekurangan rizki karena kita kurang bersyukur kepada Allah s.w.t bang kira-kira bang kira-kira bang kira-kira bang bu jawab pengen raka pengen surga bang bu jawab pengen surga pengen raka pengen surga pengen raka bang jawab jawab bini kita banyak kosong sama kita bini kita jawab bini kita banyak kosong sama kita banyak kosong sama kita ampunin mereka hari ini ampunin mana rasa penampunan kita karena mereka telah mengandung anak-anak kita mereka telah menyusui anak-anak kita kalau bukan karena tridon kita musim dah heee ini perempuan-perempuan kita masuk ke surga Allah s.w.t kenapa saya balikan karena di dalam rumah tangga mereka menghitung makin dunia betul gak gaya-gaya kan tadi jawabannya makanya jangan jawab ampunin mereka dulu ada orang wali nih ada wali kemudian si wali ini ngimpi ketemu bibinya di alam barzah ketemu bibinya ketemu bibinya bibinya nih ngapain coba di alam barzah lagi begini itu kalau kita hitung hitung lapangan dari sini ke Jakarta dari sini ke Jakarta yang berdekat lu jalan dari sini di Jakarta begini bagi kakak berhenti-berhenti kamu ditanya bibi kalau kata orang sini kita lah kenal dia pukul di lompangan biar gua tahu di lompangan baik kalau kita capek aduh tidak capek tidak mulai sedang dikuburkan 10 tahun dikuburkan 1 kali dikuburan 10 tahun di alam dunia seribu hari di alam dunia satu hari sepuluh tahun berarti seratus ribu hari seribu-seribu seribu-seribu tahun seratus ribu tahun di dunia ditanya, jadi kenapa? tolong katanya kenapa? ini pentingnya kita miliki kata-kata santri dekat dengan ulama, dekat dengan santri dia bilang begini tolong bilangin ke abah malam tolong du'akan minta karedo ikhlasnya bibik salah apa? dengerin salahnya bibik begini mengapain? ngomongin abah? enggak ngomongin abah? enggak, kenapa? satu waktu si mamang makan enggak dikasih kogokan jawab orang sini kalau makan laki dikasih kogokan gak? jawab-jawab ini makan nih kita dikasih kogokan gak dong gini ah? usah kecuan tak wajibu jujur tak wajibu betul bahkan terkadang kita yang dimakan sendiri betul ambil makan sendiri kusahakan nasihat ini orang tua orang tua tidak boleh ikut campur tetapi orang tua wajib menyontohkan dan memberikan nasihat kembali apa bilangin mulai hari ini sampai hari kiamat sampai kau mati jadikan suamimu sebagai raja makan jangan biarkan dia ngomong sendiri sediain sediain berikut komokannya kalau begitu enakan laki saya enak bener-bener ngasih duit aja selaku-lagunya ngasih belan jika dua ribu-dua ribu kerasi kasih kerasi ngapa susahnya cek lo ngasih duar ribu kasih garam gulang apa nih Mas Anawan insya Allah asin giletapan garam enggak ada berasnya enggak ada kasih garam ngomong wakil besok apa lagi garam dia marah kok garam mulu lu ngasih belapa bang wakil gua perlu tahu dulu ada wakil kita pengen disayang sama istri betul tapi enggak ada pengertian dengan istri betul istri mau pengen dipengertian betul enggak betul enggak betul pengen dipengertiin tabiat laki perempuan itu seolah-olah materialistis bukan materi emang tabiatnya begitu perempuannya saya tanya yang sah hukum pakai emas laki perempuan perempuan yang bersolek laki perempuan perempuan yang makin kosmetik laki perempuan saya tanya urusan itu apa perut nyambung enggak kagak kagak mahal mana antara perut dengan kosmetik kosmetik betul enggak kenapa emang begitu atas perempuan mah kita laki perempuan sebuah itu si di santai santai tenang saudara itu kalau mau belain dokomi harus bosok wajar saya tanya istri cantik yang dipuji siapa suami suami pakai emas istri pakai emas siapa yang dipuji suami sebuah itu rante-rande kapal suami yang bagus suami makan makai garam doa yang jelek siapa jelek beli rokok mampu betul 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 beli rokok mampu nyawer mampu kayak tai lagunya nyawer beliau garam doon ini mah suami orang-orang jauh orang sini orang sini kalau ada hiburan nggak bakal nonton di depan nyawer begini makanya saya pesan sama kalian kalau kalian sayang dengan laki pengen duit laki aman jangan ada hiburan kan elunya pada salah anak mabababaya hiburan dong nambut gila laki nyawer bengomeling goon hindarin begitu begitu hindarin hiburan hiburan hindarin ceritanya ada nggak kayak yang disawet ya iya kita sama disana ada nggak gak ada kalau belit bilang atus baik bilang atus baik mau maman mau disebut namanya doang guding 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 hiburan maman Ayo kita introveksi diri kita Rumah tangga Tidak bisa sekedar kita ucapkan Susah untuk mendapatkan Ini kita belum Bicara yang lain belum baru bicara ini doa Jangan Permasalahan keuangan di rumah tangga Menjadikan permasalahan yang serus tidak boleh Yang kedua Istri hati-hati kepada suami Kalian sebaik apapun Ahli ibadah apapun Tanpa redo suami tidak akan diselesaikan Hati-hati Gak boleh Paham kira-kira Gak boleh kalian nyeloncong ama Pak Haki apunnya Beterlaku keluar Lu juga janggal sama bini Mangeka Mangeki Ngucap kata-kata kotoramu Tapi hati itu akan Ngerikanlah Apalagi dari Ngandu Ngomong kata-kata kasar Akan menjadi watak yang jelek kepada anda Kadang banyak laki-laki gak tau diri Bluonnya Nau gila setan Kadang diri di bluon-bluon Giran malam Bia dicariin Ayo Waktunya di kemana Ayo Mengguna istri Merendahkan istri Ayo Menjerit-jeritkan istrinya Dicari Suami istrinya Menjeritkan suami Tapi Dicari Ayo Ajarkan anak-anak kita Ini Didikan kita ini Ayo Pak Soleh Pak Haji Ayo Ajarkan anak kita Masyarakat Ajarkan Contohkan yang realistis Kepada anak kita Rumah tangga itu fakta Bukan teori Bukan belajar Mereka sedang mendapatkan kehidupan yang baru ini Kalau kita gak ngasih patiran yang bagus sama mereka Bahaya sekali Lentar belum punya anak Bukan berbahaya lah Sayangin istri kita Suami Sayangin istri-istri suami Udah masuk, udah sini udah nanti pergi haji Belum? Pergi haji dah belum? Pergi haji dah belum? Pergi haji dah belum? Belum Belum? Kasihnya deh Udah naik kemaka belum? Udah naik kemaka belum? Ke Mekah Udah Belum? Ke Madinah Belum? Mudah-mudahan besok Amin Tahun depan amin Amin Yang penting lo pun utah atama laki Amin Amin Nah mumpung sekarang sambil nungguin Lo punya duit Ngerin Nih masih punya laki gak gak? Ya Masih punya laki? Ya Punya Ntar pulang Pulang Apa? Ayah Baru buka baju Gue ajari Kata Kiai Nanang Kenapa? Kan kita belum pergi haji Bagaimana cidak tetap Pahal haji Orang berjuta-juta orang Mendaftar Aduh 10 tahun 15 tahun 20 tahun Bahkan semua itu Belum berangkat ke sana Nihum hajar aswat saja Jangankan orang yang di Indonesia Orang yang di luar Mekah Orang yang ada Kelimungan Ka'bah saja Untuk nyium hajar aswat Susah Betul lagi Untuk perjuangan yang Panjang Ibu mau saya kasih Mau dapat pahala hajar aswat Mau Entar malam pulang Beneran Panggil suami Ayah Cineda Kata laki kita Nih Bini gue ngapain P.A. apa-apa Biasanya aku Diri gue gini Kenapa lu kesambat Pasti lu maunya Lu berarisan Lu ya Agak Dan ngincil Bak Ngincil Bak Ngincil Bak Nmbang Kenapa Mau nyium hajar aswat Hajjar aswat apa Makanya Yayang Kalau lagi ngomong Dengerin Semarang Blokan sih Lu gak denger Dengar Ajar aswat Lah tapi kan Ya dengerin Lahirnya Cium Kenilaki Bak Nium Kenilaki Sama Dengan Pahala Nium Hajjar aswat Bayangin Mulai malam ini Kalau kalian Ingin Dapatkan Balokan Tersebut Mulai Tiap malam Jangan Hilangkan Kesempatan Mas Ayah Apa Hajar aswat Tapi di rumah Jangan Lenggitin Bayang Ajar aswat Di rumah Di rumah Maksudnya Nuri nih Nih kita Laki-laki Walaupun Nggak Dandan Muka Makudu Bersih Kenapa Karena bakal Disosor Lu juga Kalau mau Nyosor Jangan harus Makan Petek Lu akan Blokan Jenggol Makan Petek Ayah Laki-laki Kita Kabur Kenapa Muspite Sadar Benar Terus Juga Mohon Mohon Perlakukan Laki-laki Kita Laksana Raja Ingat Saya Selalu Pesan Selalu Pesan Saya Kepada Diri Saya Dan Kepada Para Kiai Dan Para Umat Islam Tolong Jangan Ikut Tinggai Orang-orang Kafir Silahkan Kalian Bertanda Seperti Arab Ketika Kalian Di rumah Tetap Silahkan Kalian Berdandan Seperti Kayak Eropa Ketika Di rumah Ayah Abis Mohon Maaf Kiai Kok Bisa Begitu Miki Ngomong Gagak Gagak Kiai Hebat Keras Mohon Maaf Ayah Mau Maksud Tui Kiai Di Gio On Tanya Tiba Tiba Cik Cik Lain Diluar Boagul Ada Mati Ya Ya Bener Ya Betul Ya Saya Tanya Kalau Seandainya Rumah Tengga Terus Seperti itu saya tanya di permasalahan bukan bukan buku nih nyenggol tangan laki tangan laki pegangan aja nih pegangan itu rontokin dosa makanya sama kalau mau pilih harus belum tidur pura-pura itu mereka Allah 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 pintu sorga kebuka pintu sorga kebuka kenapa karena begitu luar biasanya mengikuti baginda Nabi besar Muhammad umur 50 tahun masih mandi kamar-kamar Siti Aisyah umur 50 ini mah kadang pengantin baru doang yayang yayang udah 20 tahun makin yaki-yaki yaki-yaki nenek-nenek adanya begitu orang-orang tuh udah kata enggak enggak beda jangan-jangan begitu boleh mau kita di pengantin baru sampai kita nanti mati maka terus tabarkan kasih sayang kepada suami suami pak ibu suami itu butuh suntikan ibu butuh suntikan dana kalau suami butuh suntikan kasih saya otak laki di sebelah kiri ada otaknya makanya mau maaf ibu kalau punya anak laki ada bandar itu jangan ngomel anakmu blubu blubu on somani susah nah setan ya enggak boleh kenapa anak kita yang masih kecil yang belum dewasa hadir bandar tapi kalau dia udah dewasa maka dia yang paling sayang kepada orang tuanya kenapa ada otak di sini otak apa otak kasih sayang makanya mah laki-laki mah mohon maaf mohon maaf lemah lesu disuntik itu gunung dilewatin kucok demi apa demi orang terkasih pak haji sukses kenapa disuntik terus tanyain orang-orang sukses tanyain orang-orang sukses tanyain orang-orang sukses bu kalian harus berdandan yang bagus harus yang rapi kondangan takap-takap banget kondangan lupanya wangi-wangi banget bu raksa besok kondangan awas saya pesen jangan ada minyak wangi haram hukum perempuan pakai minyak wangi dicium sama santri sama hukumnya jina lo tau sendiri dong santri minum keboh hak mustih jawab bapak-bapak jawab bapak-bapak jawab kita kalunium aroma wangi dari perempuan semua orang ada nenek melewat pake parfum Eropa jalan makin anjay nenek dia ngomong saya mengenai sarboa harumnya itu nenek sarboa kemarin bu besok haram hukumnya ibu kondangan minyak wangi haram cukup pakai rekson minyak wangi khusus untuk dirumah luka yang dirumah kautan doang beko suami nyum aroma jeruk pas dicem musik mampus dia pahit dia kakak mautan kurang ajar mentok-mentok aroma terapi minyak angin beko suami-suami kiai-kiai yang mengizinkan istrinya kondangan mengaji pakai parfum maka dayus orang dayus jangan untuk masuk surga nyum bau surga aja diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kakak kakak makanya santri mah ngerti 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 kakak dia mah parfumnya yang gocengan jadi pakai tip angin hilang itu santri barokat gak apa-apa kalau pelaki wangi bagus perempuan jangan cukup dirumah pelaki gua mau pulang ini motor dateng bereng-reng reng-reng kebun reng-reng reng-reng dari kebun wow rima kebun muka masak mirip sehingga panas sehingga panas ya kan udah kebun rokok disini kebun rokok emang gigi udah habis dawam sambut sambut dengan wangi-wangi Assalamualaikum 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 Nggak usah PA semua yang begitu Kamu dateng Assalamualaikum 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 Sambut Suami Assalamualaikum Yo Allah Hadjar Aswan Baru pulang Ente bu Laki tanya Saya tanya disini pulangnya berapa rata-rata laki pulang? Rata-rata pulangnya berapa laki? Jempat Jempat Loh kan mantep Sudah bersuasa seger Pake baju yang ada haruman dikit Begitu baju orang-orang kredit Yang udah lunah semarin Yang ada Hello Kitty disini ya Pake Terus segini pake se Begini Asyanduk Ya ya Eh Tengom Segerang Koppie K could Ben 발 Ketika posisi begitu Posisi begitu Gila Ada milong kopie Alhamdulillah Saya lagi Saya lagi Kata Bini jangan terus kebuk minum susu dia Kopi, panitnya gak tau diri Gue mau kasih kopi Ini masih keingetan laki Jangan dipanyain duit Jangan langsung tanya bang Bentar malam ke udangan Laki ngopi kesel Bang besok putih bayaran Jangan Ayah, tadi bagaimana kerjaannya Nyarang gue Terus Banyak dapet duitnya Kan otak pormoran begitu Berduit bayar otak dengan nombor PA Akhirnya diapain Alhamdulillah Dapet berapa Ya, gak seperti biasa sedikit Alhamdulillah Laitin Ajar aswati Laitin Ajar aswati Udah puling-puling Ambilin andu Ambilin andu Ambilin andu Ambilin andu Mandi Apa mau dipandiin Anak Kenang-kenangin lu keluar Semua heran Semua heran Lu pernah pergi Semuanya Kunci kamar Tanyain Mau dipandiin Mandi sendiri Mandi sendiri Mau ditemakin Apa enggak Cuma kudu beneran Boleh-boleh Ini BH Bagi kudu Hei, emang kudu begitu Emang kudu begitu Dasar menciptakan rumah tangga sakit Dapat warahmat Laki Kalau kita jituin Otak dia Besok Boleh ngeri huid yang banyak Gue kasih bilik Betul gak kira-kira Betul gak kira-kira Paham kira-kira Paham kira-kira Nah mudah-mudahan Ayo Kita semuanya lakukan yang terbaik Dosa begitu Luar biasa Aegi Sayangin ya Jangan dipermain tangan Halum Jangan Pernah main tangan Dilah Nah Kalau ada suami berani main tangan Apalagi itu main tangan Bini Parah banget lagi Enggak boleh Jangan Sayangin Ingatin anak-anak kita Yang dikandung oleh bini kita Yang disusin oleh anak-anak kita Kasih ya Ya Allah Biar robi Kalau seandainya rumah tangga Tanpa kekerasan Maka begitu Luar biasa Dan jangan rendahkan suami kita Jangan rendahkan istri kita Dengan materi Halum Orang yang nikah Dia menghitung Hitung Daripada Rizki seorang Maka katika Imam Shafi Lebih cahat Dari perampok Bibi ibu Jangan Rizki bisa banyak Bisa sedikit Betul Insya Allah Kita yakinin Bahwa kehidupan kita Adalah sementara Dan insya Allah Kita hidup Akan kekal abadi Ketika kita dalam Rumah tangga Niat Allah Untuk menjalankan Kewajiban Sebagai suami istri Dan sebagai Tanda syukur kita Kepada Allah Subhanahu Ada masalah Aegi Ada masalah Ingat Ada masalah Ingat Kihai Ingat Ya Allah Istri pun bilangin Mau kesel Ya Allah Ingat acara Ingat Ingat Insya Allah Obat Terbesar Ini obat yang Begitu luar biasa Untuk memberikan Keharmonisan Kepada pihak Yang berumah tangga Orang yang Kadang lupa Terhadap Kejadian-kejadian Yang indah Kenapa Karena mereka Tidak bersyukur Daripada Kenikmatan Tersebut Jadi ibu Bu Bu Mulai sekarang Ciptakan rumah tangga Sakinah Wawada Warahmah Bapak-bapak Mulai sekarang Ciptakan rumah tangga Sakinah Wawada Warahmah Bagaimana caranya Jangan menilai sesuatu Dengan uang Dan muliakan Istri-istri kita Insya Allah Kita akan diberikan Kemuliaan oleh Allah Subhanahu Dan yang terakhir Saya dipesan kepada Meng Ingat Laki-laki Anak Manya Awas Jangan jemboro Anak perempuan Mantuk perempuan Kepada Mertua Perempuan Halong Yang terakhir Yang terakhir Sampai Semua satu Ajarin Pajus Solyan Si Egi Anak Manya Ingat Kalau dia Dekat dengan Manya Perhatian Dengan Manya Maka Istri Wajib mendukung Banyak orang Mohon maaf Betul Banyak orang Maka Wajib mendukung Lu Ngebaktesin Hubungan Laki Loh Manya Dego Saya banya Yang ngebesarin Anak Laki-laki Laki Kita Siapa Kita Manya Kita ketemu Kecil Ketemu Kedek Ketemu Kedek Jadi Jagain Justru Om Elim Laki Kita Kalau Seandainya Laki Kita Udah Mulai Kurang Peduli Amanya Bang Mak Samperin Bang Kenapa Mak Samperin Bang Kamu Ditinggokin Bang Ah Yarin aja Eh Gak Boleh Bang Redo Saya Ada Abang Redo Abang Ada Abang Terus Hormatin Abang Sayang Neng Akan Lebih Bertambah Kepada Abang Kalau Rasa Cinta Abang Kepada Orang Kepada Lebih Luar Biasa Jangan Jadi Lebih Bini-Bini yang PA Bini-Bini kurang acar Bang Di mana Dari rumah Emah Emah Mulut Emah Ngapain di rumah Masih Dwi Dikit Neng Gua Kemah Kasian Malah Kemah Lagi Nenek Nenek Yang Begitu Saya Sini Saya Saya Atur Kalau Ada Istri-istri Yang Begini Maka Dia Telah Keluar Daripada Sarih Rasulullah Rasulullah S.A.W. Haram Hukumnya Bagi Seorang Istri Membatasi Hubungan Suaminya Dengan Orang Tuan Kalau Ingin Mendapatkan Redo Daripada Suami Maka Biarkan Suami Kita Mendapatkan Redo Daripada Orang Tuan Inilah Keutamanya Kenapa Karena Nanti Kalau Suami Kita Ngabdi Kepada Orang Tuan Kita Ngabdi Kepada Suami Kita Maka Nanti Kita Memiliki Anak Anak Yang Berbakti Dan Mengabdi Kepada Diri Kita Tapi Kalau Sekarang Kita Cemburu Kepada Mertua Kita Kita Melarang Suami Kita Untuk Toat Kepada Orang Tuan Maka Jangan Selahkan Anak Anak Kita Nanti Kalau Anak Anak Kita Nanti Pada Membangkang Kepada Diri Kita Kesalahan Bukan Dengan Anak Kita Tetapi Terkadang Kesalahan Itu Ada Diri Kita Yang Kita Terlalu Rakus Terlalu Sombong Terlalu Egois Kita Memikirkan Perasaan Kita Tapi Juga Tidak Memikirkan Perasaan Kedua Orang Tuan Paham Kira Kira Tolong Nah Ini bagaimana Kenan Ini juga Punya Mah Punya Bapak Bagaimana Insyaallah Kalau Istri Sudah Mendukung Ketaatan Suami Kepada Orang Tuanya Maka Nanti Suami Pun Akan Sayang Kepada Orang Tua Tuta Pasti Begitu Tidak Mungkin Tidak Oh Begitu Sudah Sunatullah Makanya Disini Hubungan Yang Begitu Luar Biasanya Apalagi Ini Biasanya Deket Deket Banget Pasti Akan Lebih Diberkahi Oleh Allah Subhanallah Pengalaman Saya Yang Saya Tahu Orang Orang Yang Berbiasa Deket Rata Rata Itu Barokah Hidupnya Itu Barokah Hidupnya Dan Mulia Hidupnya Dan Berikan Kemaslahatan Dunia Wal Akhirah Tetapi Perlu Didukung Oleh Saudara Saudara Yang Lain Jangan Jadi Racun Tapi Jadi Madu Jangan Jadi Racun Untuk Saudara Kita Anak Anak Kita Ponakan Kita Sepupu Kita Berumah Tangga Dukun Jadikan Mereka Pinggur Pinggur Yang Baik Jangan Bicarakan Harta Awas Rasulullah Sallallahu Sallam Mengharamkan Apabila Dalam Rumah Tangga Sudah Menyelisikan Masalah Harta Hukum Hukum Jangan Menilai Apapun Dengan Harta Kenapa Karena Dunia Hanya 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 Titipan Tergantung Kita Yang Diberikan Amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Menjalankan Titipan Tersebut Dengan Baik Maka Kita Adalah Orang Orang Yang Amanah Tapi Kalau Kita Diberikan Titipan Harta Kemudian Kita Hianat Maka Kita Adalah Orang Yang Hianat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Pasti Akan Mendapatkan Azad Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Ini Keluarga Sakin Semakin Dekat Lagi Dan Ada Mungkin Ada Pasien Biasanya Mudah Dicahinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Canggung Karena Dekat Pasti Ada Dan Insya Allah Dengan Kasih Saya Rasulullah Sallallahu Assalam Kepada Kita Dengan Karomah Para Wali Dengan Karomah Daripada Kedua Orang Tua Kita Insya Allah Hati Kita Dibersihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Cahaya Allah Telah Masuk Dalam Hati Seseorang Maka Hati Seseorang Tersebut Pasti Akan Diberikan Ketenggilaan Dan Kesalahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Kita Semua Jadikan Orang-orang Yang Selalu Bahagia Amin Mudah Mudahan Bang Egi Dan Diberikan Kelanggenan Diberikan Kesehatan Dan Apa-apa Yang Sudah Barokan Ditambah Alikum Barokan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah Mudahan Kedua Orang Tuanya Selantiasa Yang Bersusah Payah Mudah Mudah Diberikan Pahala Yang Berlipat Ganda Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabban Alamin Karnanya Sudah Malam Dan Karena Sudah Pada Ngantuk Maka Ramah Saya Cubukan Sekian Hari Ini Insyaallah Lain Kesempatan Kita Bisa Terakhir Lagi Insyaallah Dan Saya Mohon Maaf Kalau Ada Bahasa Bahasa Saya Yang Kurang Bagus Mohon Maaf Ini Bahasa Persudaraan Rumah Tangga Ya Emang Begini Kita Bukan Ngomongin Teori Bukan Sekarang Ngomongin Dalil Tetapi Ngomongin Pak Pak Tak Sesuai Dengan Pengalaman Kita Semua Masing Masing Kenapa Karena Kita Sedang Memberikan Contoh Kepada Orang Yang Baru Akan Menjalankan Rumah Tangga Menghadapi Bahra Rumah Tangga Yang Sangat Panjang Mudah Mudahan Kita Semua Diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah Mudahan Apa Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Dipahamin Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Jika Ada Salah Kata Mudah Mudahan Kita Semua Tetap Diberikan Pengampunan Dosa Dipada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rafa Salatullah Salam Allah Al-Yatuh Salatullah Al-Yatuh Al-Yatuh Salatullah Salam Allah Al-Yatuh 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah